Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi dan selamat pagi sahabat semuanya bertemu kembali dengan saya kali ini saya akan memberikan tips dan trik agar supaya kalian lulus seleksi kompetisi dasar ya tes SKD bagi kalian yang sudah melakukan pendaftaran di 2021 ini kalian tinggal menunggu pengumuman kelolosan administrasi dan kali ini saya akan memberikan tutorial dan cara bagaimana kita benar dalam belajar ya langsung saja masuk di tutorialnya ya ini adalah recommended ya dari badan pepergawai yang negara yaitu catbkm.id simulasi ya teman-teman bisa memaksimalkan belajar di sini nanti saya akan memberikan tata cara bagaimana menjawab dengan benar dan caranya seperti apa dan bagi kalian yang belum memiliki akun di cat BKI ini segera melakukan perbuatan akun ya di menu daftar grafis di sini ya kalian lengkapi data lengkapi data kalian nama lengkapnya siapa emailnya yang aktif terus kemudian password yang ingin kalian gunakan konfirmasi passwordnya terus kemudian tempat tanggal lahir kebupaten mana terus kemudian jenis kelamin kalian laki-laki maupun perempuan lalu verifikasi ya verifikasi bahwasanya kalian bukan robot lalu simpan nah bagi kalian yang sudah memiliki akun kalian tinggal login aja login di sini kalian masukkan email ya email yang kalian sudah daftarkan kemudian password atau sandi lalu verifikasi lalu tekan login teman-teman nah ini adalah rekomendasi dari badan kebegawaian negara untuk kalian memaksimalkan belajar seleksi kompetensi dasar agar supaya lolos di tes SKD teman-teman ini BKN mengacak ya teman-teman untuk kita mengerjakan simulasi ini nah untuk kita mulai aja mulai ujian di sini diajak oleh BKN untuk keluarnya soal itu ada TIU ada PWK dan kemudian ada TAP ya teman-teman karakteristik TKP tes karakteristik seperti itu nah di sini kita untuk memulainya adalah wawasan kebangsaan ya nah sekarang muncul fungsi pembukaan undang-undang dasar 1945 keluar di soal nomor 1 nah ketika kalian memulai lagi tes simulasi ini tidak kemungkinan tidak akan keluar yang ini lagi jadi diajak teman-teman caranya bagaimana agar supaya kita bisa menentukan dan bisa memastikan mana jawaban yang benar dan tepat teman-teman ya caranya seperti ini kalian copy ya teman-teman soalnya copy ya setelah copy kalian masuk ke google teman-teman setelah masuk ke google kalian paste ya setelah paste kalian klik saya lagi baru itu ya disini akan muncul jawaban yang paling tepat teman-teman ya nah nah cari mana yang kalian cari disini ada pembahasan benar-benar ada pembahasan nah fungsi pembukaan undang-undang dasar pertama anilian 6 ini 4 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara herpi dan piramidi di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik tausa ya berarti jawabannya B teman-teman ya eh kalian pilih E nah jadi kalian yang pertama tahu mana jawaban yang benar yang kedua kalian bisa mengingat nantinya ketika soal ini keluar di tes SKD kalian sudah bisa menjawab ya lalu kalian simpan dan lanjutkan teman-teman ya lalu akan lanjut ke soal berikutnya yaitu proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya disebut dengan nah kalian kalau misalkan bisa jawab tinggal jawab aja teman-teman ya tapi kalau kalian tidak bisa menjawab lakukan kembali dengan cara yang seperti tadi copy lalu paste ya buka google paste disini teman-teman lalu kalian klik saya lagi beruntung ya lalu akan keluar disini ya ini adalah wawasan kebangsaan pelajaran PTKN ketika kita sekolah ya kata kuncinya teman-teman harus diperhatikan yaitu pengembalian tahanan negara asal ya pembahasannya proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya disebut dengan ekstradisi berarti yang benar adalah ekstradisi teman-teman kayak gitu ya ini berarti jawabannya A teman-teman simpan dan lanjutkan ya seperti itu caranya ya teman-teman ya nanti kalian bisa selesaikan sampai ke PKP sampai ke TU seperti itu lah besok kita bisa melakukan simulasi kembali kayak gitu sampai benar-benar kalian yang pertama paham terus yang kedua kalian sudah bisa mengerjakan semua rekomendan dari BKM seperti itu ya untuk kalian yang ada yang ingin dipertanyakan silakan kalian komentar di bawah ini di channel youtube saya di konten yang saya unggah ini cukup sekian semoga harapan harapan teman-teman semuanya bisa lolos SKD dan lanjut ke tahapan berikutnya yaitu tes SKB dan semuanya agar supaya menjadi KPNS dan pegawai negeri sivil harapan kalian semuanya saya doakan semuanya lancar dan doros sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menuju selamat menikmati